Intro Bayangkan jika Anda memiliki anak istimewa yang berbeda dari anak-anak yang lain ketika dia lahir. Bagi sebagian orang kalau memiliki anak dengan Down Syndrome misalnya atau anak yang tidak bisa melihat sejak dia kecil tentu reaksinya berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, ada yang marah pada Tuhan. Saya tidak tahu cobaan apa yang ada dalam hidup Anda tetapi ini adalah cerita bagaimana para orang tua yang memiliki anak istimewa seperti ini mampu bangkit dan kemudian bahkan mendorong anaknya untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak lainnya. Nah kisah ini akan saya bagikan di episode Kick Andy kali ini dengan harapan Anda bisa terinspirasi, bisa termotivasi untuk bangkit jika menghadapi keadaan yang mungkin tidak sebagaimana yang Anda harapkan. Siapa narasumber kita hari ini? Mari kita sambut Namira Seregar dan Nini Andrini. Namira Seregar dan Nini Andrini. Namira Seregar dan Nini Andrini. Apa kabar Namira? Baik-baik semua. Bunini, terima kasih sudah hadir. Silahkan duduk. Jadi Namira adalah anak istimewa yang lahir dengan Down Syndrome. Down Syndrome. Sejak awal apakah Ibu sudah tahu bahwa anak yang akan lahir memiliki keistimewaan seperti Namira? Kalau sejak awal gak tahu ya. Karena waktu saya hamil Namira itu tahun 97 tentunya fasilitas kedokteran juga belum secanggih sekarang. Jadi saya tidak tahu kalau anak yang ada dalam kandungan saya ini ada mempunyai kelainan gitu. Kelebihan kromosom boleh dibilang tepatnya. Jadi waktu Namira lahir itu juga saya masih belum tahu kalau Namira itu Down Syndrome. Karena dokter spesialis anak di mana Namira dilahirkan itu tidak menginfokan bahwa Namira ini ada kelainan atau Down Syndrome. Saya baru tahu itu setelah pulang. Kemudian saya imunisasi dia ke tempat dokter spesialis di mana kakak-kakaknya sebelumnya sudah di situ baru di situ dokter mengatakan kecurigaannya tentang Namira yang Down Syndrome. Dan waktu itu saya disarankan untuk cek kromosom. Tapi seperti pada umumnya saya menolak itu. Karena? Saya menolak kalau anak saya itu Down Syndrome. Anak saya punya kelainan. Tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima. Saya denial. Kemudian saya juga ketika dokter menjelaskan saya compare ke kakaknya gitu kan. Sampai akhirnya saya balik lagi untuk second opinion ke tempat di mana Namira lahir ke dokter spesialis yang di situ. Dan dokter di situ juga tidak mengatakan apa-apa tentang kondisi Namira yang Down Syndrome. Jadi saya cuma tanya, anak saya sehat dok? Sehat ibu? Anaknya sehat. Jantung baik. Ini baik. Jadi saya masih membawa harapan anak saya memang baik-baik saja gitu. Sampai akhirnya ketika imunisasi berikutnya saya datang kembali ke situ. Saya tanyakan, akhirnya saya terus terang sama dokter itu bahwa ada dokter yang mencerigai bahwa Namira ini kemungkinan Down Syndrome gitu. Dan dianjurkan untuk cek kromosom. Kemudian dokter itu mengatakan, Ibu untuk apa cek kromosom? Kalau hanya untuk memastikan anak ibu Down Syndrome. Kalaupun anak ibu Down Syndrome nantinya toh akan berjalan dengan waktunya tuh kelihatan Anak ibu Down Syndrome. Kecuali kalau anak ibu didianosa jantung atau kelainan jantung atau apa. Kemudian ibu cek, itu bisa diobati ibu. Tapi kalau Down Syndrome, mohon maaf. Sampai anak ibu gak ada pun itu tidak akan bisa disembuhkan. Gak ada obatnya. Jadi dokter itu kemudian menyarankan saya untuk, Membilangkan saya untuk ibu sebaiknya. Mungkin dokter itu sebenarnya udah tahu kondisinya Myra. Jadi saat itu dokter hanya mengatakan kepada saya, Sebaiknya ibu sekarang siapkan mental ibu. Menerima dia. Bilang ke keluarga suami, anak-anak, keluarga terdekat tentang kondisi Down Syndrome ini tentang Namira. Dan kemudian kita sama-sama bu meminimalkan kekurangannya. Memaksimalkan kelebihannya. Saya kasih obat, saya kasih vitamin-vitamin untuk pertumbuhan otaknya. Seperti itu. Jadi dia tidak menyarankan untuk cek kromosom pada saat itu. Karena memang pada saat itu tahun 97 masih termasuk jarang. Masih baru itu dan masih lumayan mahal biayanya. Baik, jadi menurut dokter udah gak perlu lagi. Karena kalau akhirnya ketahuan bahwa Down Syndrome gak bisa bikin apa-apa. Gak bisa. Sementara uang mungkin sudah terlanjur keluar banyak untuk itu ya. Betul. Jadi dia lebih menyarankan saya untuk accept it gitu. Menerima kondisi Namira bahwa ini adalah satu anugerah yang Tuhan titipkan kepada saya yang harus dijaga. Berapa lama ibu masih denial atau masih menolak atau tidak bisa menerima bahwa Namira anak yang dilahirkan ini Down Syndrome. Sampai berapa lama itu? Ada sekitar satu bulan gitu. Oh satu bulan. Iya. Saya rasanya menolak gitu kan. Apalagi kayaknya suami saya juga cenderung gak apa-apa kok anaknya gak apa-apa kok gitu. Jadi belum ada tanda-tanda hari itu ya? Waktu itu belum. Tapi lama-lama ketika saya menyusui dia, asih dia gitu kan. Saya lihat dari samping gitu kan. Memang ada ciri-cirinya kan kalau anak Down Syndrome. Apa ciri-ciri yang mungkin bisa dibagikan disini? Matanya itu kayak mongoloid gitu kan. Kayak naik ke atas. Terus hidungnya itu, tulang ininya tuh gak ada. Terus kupingnya juga dia lebih kecil gitu. Ciri-ciri anak Down Syndrome gitu. Terus untuk kaki, jari kaki itu makanya mereka dibilang food sandal. Antara jempol kaki sama telunjuk itu jaraknya agak jauh. Makanya mereka dibilang food sandal. Jadi itu ciri-ciri yang saya lihat. Ada kerenggangan ya? Ada kerenggangan. Itu ciri-ciri yang saya lihat sampai akhirnya saya cuma berkata sama diri saya. Kalau saya mau terus terpuruk, anak saya besok mau jadi apa? Saya sudah waktunya saya harus menerima titipan ini dengan baik. Karena ini saya punya kewajiban untuk membesarkan dia. Dan saat itu saya mulai menerima keadaannya Namira, kondisinya Myra. Dan saat itu saya hanya bertekad akan menjadikan anak ini seorang anak yang mandiri dalam segala hal. Jadi Namira anak keberapa? Ketiga. Ketiga. Jadi ada dua kakak. Iya. Kakaknya laki, perempuan? Satu laki, satu perempuan. Satu laki, satu perempuan. Namira sendiri tahu Namira Down Syndrome? Tahu om. Tahu sejak kapan? Dari umur 15 tahun. 15 tahun sudah menyadari bahwa Namira Down Syndrome. Iya. Apakah ada perlakuan yang berbeda dari teman-teman ketika mereka melihat kondisi Namira seperti ini? Beda. Pernah dibully gitu? Pernah. Pernah dibully. Aku waktu di sekolah, di TK kan kayak ngomong kayak sendiri. Ih, mana? Kan aku di bojok tuh di sekolah, di TK gitu kan. Ada orang yang melihat saya mungkin kayak. Oh, you know, you know, you're crazy. Oke. And crazy. Wah, aku dianggap kayak gitu. Dibilang gila gitu ya. Dianggap crazy. Karena apa? Karena Namira... Suka, ini hayalan sendiri om. Oh, suka ngobrol sendiri gitu? Iya. Nggak bisa dikontrol. Oke. Terus orang jadi, teman-teman jadi bingung ya. Artinya mungkin teman-teman karena tidak tahu juga mereka masih kecil ya. Iya, pada waktu itu saat itu masih TK kan. Karena kan memang kemampuan anak-anak ini kan untuk fokus itu tidak lebih mungkin dari setengah jam itu udah sangat bagus untuk seorang anak non-sindrom fokus. Karena waktu itu saya juga sesuai dengan syaran dari psikolog, saya masukkan dia di sekolah umum saat itu. Nah, kemudian dia kan abis itu main sendiri atau dia ngomong sendiri entah apa yang ada di dalam otaknya hayalannya sampai sekarang pun masih kadang gitu dia. Entah atau apa yang di dalam hayalannya tiba-tiba dia drama sendiri gitu. Saya sadang suka saya tanya, deh gak main deh. Dia langsung diem. Kayak kalau bunda abang saya yang mancing, udah cut, cut, cut. Aku di kamar mbak saya gitu kan. Teman saya lah, aku lagi bersihin baju nih. Udah cut, cut, ambil sesuatu yang di abang ambil. Jadi dia lagi ngomong sendiri, abangnya masuk terus bilang udah cut, cut. Ya itu jadi kemudian teman-teman TK-nya itu kan melihat itu satu keanehan ya. Kemudian dia dikatain gila. Namira gila-gila gitu sampai akhirnya. Sampai akhirnya aku gak mau sekolah. Karena dia paham kalau dia dikatakan gila itu dia paham. Aku kan gak gila. Jadi merasa tersakiti lah ya. Kemudian gak mau sekolah lagi. Jadi saya ingin orang-orang tahu ada sejumlah prestasi yang dirai oleh Namira ya. Nah nanti ibu cerita bagaimana mendorong sampai pada prestasi yang menurut saya luar biasa. Belum tentu anak-anak lain juga mampu untuk mencapainya ya. Jadi Namira ini pernah jadi model ya. Diajang apa? Nah saya ingatkan aja ya. Terlalu panjang soalnya. Jakarta Fashion Week. Pernah ya tahun 2018-2019. Terus jadi model dari Elche Skincare. Wah jadi model ini ya. Kemudian ada model iklan Provider Access. Model dari Pop Bella. Terus ada model mini film Cintabilitas. Itu apa itu? Cintabilitas itu dari peragam yang kayak puli, jaksa, ada yang kayak tangannya yang di... Jadi film itu menunjukkan orang untuk lebih mencintai orang-orang disabilitas. Teman-teman penyandang disabilitas. Produksi HWDI ini apa ini? Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Oh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Dan kebetulan Namira menjadi salah satu Dewan Pengurus HWDI Pusat. Dewan Pengurus Himpunan Wanita dengan Disabilitas ya. Tuhan itu maha adil. Aku enggak, tuh, yang namanya cacian-cacian orang lain di luar sana. Enggak peduli, no comment. Aku anggap ini bukan air mata yang aku keluarin. Tapi aku bahagia. Tapi aku percaya. Menjadi seorang dosenro. Menjadi seorang dosenro. Luar biasa ya. Jadi kalau dilihat Namira ini aktif juga ya. Di organisasi, dalam kegiatan, model, dan dengar-dengar menari juga. Menari apa ini? Ada yang kontem. Kontemporer itu berarti ya. K-pop juga. K-pop, oke. Nah, terus juga pernah tampil di beberapa event ini. Ya, di Singapura. Itu juga ya. Ngapain di Singapura? Emang mengakili, ya kayak, Worst Theater's Disabilities Company. Asian Youth Theater Festival. Oke. Dia bersama, jadi ada, apa, satu komunitas tari, namanya G-Star. Itu terdiri dari anak-anak Down Syndrome. Oke. Di bawah gigi Art of Dance. Jadi mereka udah banyak perfume kemana-mana. Bersama Namira. Oke, dan Namira juga ikut menjadi bagian ya. Iya, ikut menjadi bagiannya. Tampil di Singapura? Menari. Menari. Menari 2018 di Asian Youth Theater Festival. Terus tahun 2019, unconditional, apa, saya lupa, diskenal apa. Dan yang waktu itu, 2019 itu dihadiri oleh Presiden Singapura. Oke. Berat. Nah, pernah tampil di TEDx juga ya. Di UI ya, 15 menit. Tanpa teks. Menjelaskan tentang Down Syndrome. Iya. Jadi. Berjalanan hidup saya, Om. Menceritakan pengalaman hidup. Iya. Oke, menarik sekali. Kalau dilihat dari sini, Bu. Tentu yang jadi pertanyaan, bagaimana Ibu mendorong agar Namira Itu bisa seperti sekarang Supaya mungkin para orang tua Yang selama ini kecil hati Bahkan merasa malu ya Bu Masih ada Masih banyak yang malu karena Menganggap ini kutukan lah Menganggap dia Aib keluarga Disembunyikan, disimpan, tidak didorong Tidak diajak untuk bersosialisasi Itu banyak kejadian seperti itu ya Namira ya Dalam kehidupan teman-teman Namira yang seperti ini banyak Ada Baik, tapi Namira berbeda Mudah-mudahan yang lain juga Tapi apa yang Ibu lakukan? Sebenarnya yang saya lakukan Mungkin sama pada orang tua Pada umumnya ya Saya Balik lagi saya tadi bilang saya tidak pernah Memperlakukan dia Berbeda Saya anggap dia sama dengan kakak-kakaknya Dan saya menidik dia sama seperti Saya menidik kakak-kakaknya Namun saya juga menyadari Keterbatasan dia sebagai seorang Disabilitas intelektual Yang memang Disini adalah Kekurangannya di IQ-nya Jadi saya tidak Disini tidak memaksakan dia Untuk dari sisi akademis Tetapi Saya tetap sekolahkan dia Untuk dia bisa Membaca Menulis Seperti itu Dan untuk pergaulannya juga Sebetulnya Bakat Namira itu Yang pertama melihat adalah Gurunya di sekolah Waktu itu Waktu itu tingkat berapa? Waktu itu dia SD kelas 6 SD kelas 6 gitu Gurunya Dia sering kalau istirahat tuh Nari-nari Di tengah lapang gitu Terus gurunya Ngerekam Terus gurunya Ngerekam Dikirim ke saya Terus Bun lihat nih bun Anaknya Seperti pada Umumnya sebelumnya Saya selalu mencari Dimana Bakatnya dia Saya sempat Sekolahkan dia di musik Piano Saya sempat juga Masukkan dia sebagai atlet Karena biasanya Anak down syndrome Kan juga di musik Di atletik gitu ya Sempat juga juara Dapat perunggu Untuk lari Dan dapat perak Untuk tolak peluru Tapi kondisi dia juga Dengan kondisi yang Waktu itu fenomenia Paru-parunya Tidak memungkinkan dia Untuk jadi atlet Olahraga Jadi lari ke seni Namira sekarang Usianya berapa? 26 tahun 26 tahun Kalau Namira sendiri Merasa sebagai Penyandang Atau anak Dengan down syndrome itu Apa tantangan terberat Yang harus dilalui Oleh Namira? Gak percaya Kenapa saya seperti ini gitu Mungkin Tuhan ada yang lain Mungkin dari sisi lain Mungkin dari sisi lain Aku gitu Malu Aku juga malu Seperti keadaan ini Saya Ampir down Tapi Aku tak kenal down Aku merasa Takut Kenapa aku kayak gini Lalu Aku bertanya Aku naik ke orang tua saya Aku kayak gini Kenapa aku kayak gini Aku tahu Aku mengerti Tuhan yang memberikan Segala yang aku punya Tapi Aku syukuri Syukuri ya Aku syukuri Dengan apa adanya diriku Tapi Banyak orang yang sama Seperti saya Mereka Jadi panentan saya Di luar sana Kini-kir Saya seperti ini Karena bunda Cara diri saya Sangat keras Tapi saya Tidak pernah melawan Tapi saya hanya Menjadi diriku sendiri Yang menerima diriku Yang apa adanya Aku gak superfake Apapun Tapi Tuhan memberikan aku Seperti ini Gitu Tuhan itu Maha adil Aku gak Tuh Yang namanya Cacian-cacian orang lain Di luar sana Gak peduli No comment Aku anggap ini bukan air mata Yang aku keluarin Air mata bahagia Tapi aku bahagia Tapi aku percaya Menjadi seorang down syndrome Menjadi seanak down syndrome Jadi Namira sekarang Sudah ikhlas Sudah menerima Dan Ingin menjadi Seseorang yang Menginspirasi orang lain Iya om Bener Nah Namira Ini mungkin banyak Teman-teman Disabilitas Yang ada di Luar sana Yang nonton Bukan di studio Terus ada teman-teman Yang down syndrome juga Nah mungkin Namira bisa kasih Sesuatu Untuk memberikan semangat Bagi teman-teman Terima kasih Buat adik-adik yang Di luar sana Di inspirasi kakak Kakak gak akan Sudah menyerah Apapun usaha kalian Tapi Lihatlah Lihatlah suatu saat nanti Ketika kalian dewasa Seperti kakak Kakak yakin Kalian bisa Dan batang Sigma yang ada Jangan pernah malu Tapi usahakan Kita Banyaknya dikenal Dan dikenal masyarakat Nah tentu Ibu sekarang Ibu Karena banyak orang tua Yang tidak siap tadi ya Yang sampai hari ini Mungkin masih Merasa malu Merasa Dikutuk Murah Macem-macem lah Perasaan negatif Nah tapi itu kan Yang menjadi korban Anaknya ketika dia Tidak berusat Tidak membuat Anaknya sendiri Bangkit Nah Bisakah Ibu Sampaikan sesuatu Buat para orang tua Mungkin untuk para orang tua Di luar sana yang punya Anak Down Syndrome Jangan pernah malu Ketika kita mempunyai Anak Down Syndrome Atau apapun disabilitasnya Karena Kita tidak pernah tahu Rencana Tuhan yang terindah Untuk anak-anak kita Apa yang mereka Ketika kita dipilih Allah untuk Dititipi anak spesial Pasti ada rencana Tuhan yang indah Untuk anak-anak kita Jadi teruslah semangat Membersamai mereka Jangan malu Antarkan mereka Setinggi-tingginya Mereka menggapai mimpi Patahkan stigma yang ada Terus semangat Maju untuk anak-anak disabilitas Baik Terima kasih Namira Terima kasih Bunini Sudah memberikan inspirasi Bagi siapapun yang menonton acara ini Saya juga merasa terinspirasi ya Baik Abis ini Kita akan menyaksikan Performance Dari Namira Dengan Dance-nya tadi ya Terima kasih 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 Akhirnya saya bawa pulang lah, pokoknya saya ngajarin di rumah. Kalau sekarang homeschooling gitu ya? Iya, pada saat usia SD, usianya sudah mencapai, harus lulus SD, itu saya ikutin kejar paket. Ikut kejar paket, dapat ijazah, kemudian saya taruh di asrama. Asrama Tuna Netra di PSBN Cahaya Batin. Itu saya taruh di situ, untuk dia bisa belajar. Dia bingung, mah, kenapa kok aku ditaruh di sini? Iya nak, biar lahir belajar, biar pintar. Lebih berdikari. Iya, lebih mandiri, berdikari ya. Baik, jadi sekolahnya secara formal tadi, anu ya? Mulai dari SMP. SMP. Di SMP umum. Umum, SMA? SMA umum juga om. Sekarang kuliah? Sekarang kuliah. Kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Islam Asyafi'iyah di Jatiwaringin. Sudah semester berapa? Sudah semester 6. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan bimbingan dan konseling, om. Bimbingan dan konsel. Pendidikan, iya. Baik. Itu pilihan sendiri atau? Sangat pilihan sendiri, om. Kenapa memilih jurusan itu? Karena saya dari kecil, ini om, ini menarik ya. Karena dulu saya punya hambatan komunikasi ya. Karena bukan cuma komunikasi aja, punya perilaku berulang gitu kan. Yang ada keanehan gitu kan. Akhirnya, awalnya mama dari mama suka mengikuti support parenting gitu om. Jadi kelas-kelas parenting. Nah, cuma karena aduh anak ini harus belajar caranya ngomong tuh gimana berkomunikasi. Akhirnya saya berawal mulai dari saya sering diajak-ajak waktu kecil. Jadi awalnya dulu ini saya sering diajak-ajak, diikutin. Bahkan ditaruh di depan om. Jadi usia saya masih 6 tahun pada saat itu. Saya ditaruh di depan. Dimana barisan semua itu orang tua semua. Jadi berawal dari situ. Kemudian sering bertamanya usia saya kok mulai tertarik ya. Nah, akhirnya saya mulai mendalami di asrama. Kita punya perpustakaan om. Dimana buku-bukunya braille semua. Nah, saya mulai mencari buku-buku psikologi. Saya baca semua. Semua literaturnya hampir entah berapa buku ya. Nah, setelah itu barulah saya mulai menekuni. Awalnya pengen jadi psikolog om. Tapi memang Tuhan belum berkandang. Tapi Tuhan mungkin punya rencana lain dalam hidup Rahel ya. Karena sekarang dengar-dengar udah jadi pembicara. Udah jadi konselor. Semua dengan izin Tuhan. Semua dengan izinnya Allah. Seharusnya orang tua ajak anaknya ke playground. Tawan bermain atau ke tempat les. Tapi diajak ke seminar-seminar. Rahel, ini kan tadi ikut mama seminar sejak kecil ya. Iya om, betul. Saya membayangkan kalau saya jadi pembicara. Terus kemudian saya lihat ada anak kecil ikut ibunya. Mungkin saya bingung ya. Ini kenapa ibu ini ngajak anaknya ke acara orang dewasa. Iya, itu. Tapi ternyata ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Kamu juga mengikuti ya, bisa mengikuti ya. Betul sekali om. Iya. Bahkan dulu kalau saya membayangkan masa kecil saya. Seharusnya orang tua ajak anaknya ke playground. Tawan bermain atau ke tempat les. Tapi diajak ke seminar-seminar. Tapi justru itu mengubah paradigmamu ya. Mengubah mindsetmu. Dan kemudian membentuk mimpimu yang seperti sekarang ya. Luar biasa om. Baik. Rahel dengan jurusan pendidikan yang Rahel pilih sendiri ya. Jadi tidak ada yang memaksa ini ya. Sama sekali tidak ada om. Baik. Rahel sebenarnya ingin jadi apa? Atau berkarya, berkarir di bidang apa nantinya ini? Jadi saya merasa sekarang saya lagi dalam pencarian identitas saya. Saya mau kemana? Karena saya senang menekuni public speaking om Andi. Dari umur 17 tahun. Senang sekali saya belajar tentang public speaking. Sampai saya dapat kesempatan untuk bisa menjadi bersiaran di RRI. Di setiap hari Sabtu di program kita setara. Itu adalah satu kesempatan yang oke saya ambil gitu ya. Dan saya penulis, bukan maksudnya mencoba untuk membuat tulisan. Dari mulai artikel. Sekarang ada beberapa artikel yang alhamdulillahnya sudah terbit. Dan kemudian nah ini kalau dibilang cita-cita atau impian. Saya pengen menyuarakan tentang hak-hak disabilitas ya om. Apa hak-hak disabilitasnya nih? Ini terutama lebih kepada disabilitas intelektual om. Oke. Karena saya merasa, saya banyak menemukan om. Entah itu dimanapun yang saya berada, saya pernah menemukan beberapa kaum disabilitas intelektual. Atau mungkin ada juga yang slow learner. Nah kenapa saya kok berfokus sama anak-anak yang seperti ini. Sedangkan di luar dari kondisi saya kan gitu. Saya sangat merasa miris ketika kita sering mensosialisasikan, menciptakan lingkungan inklusif, pendidikan inklusif. Tapi pada kenyataannya, bahkan di kalangan disabilitas sendiri, disabilitas intelektual seringkali tidak dihargai om. Karena sering dianggap lambat dan lain sebagainya. Dan saya mau bahwa kita sebenarnya bisa kok untuk setidaknya kalaupun kita tidak bisa membantu mereka, kita rangkul mereka. Baik. Tapi harus ada kesadaran juga dari teman-teman disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak mereka ya. Betul om. Nah itu yang saya lakukan juga di konten-konten saya juga gitu. Nah kalau bicara konten-konten, ini kan Rahel salah satu konten creator ya. Yang juga dikenal di media sosial. Kalau boleh tahu akunnya atau platformnya? Aduh, saya bikin konten itu di beberapa platform om. Di TikTok, di sama namanya Rahel Siloam, di Instagram. Kemudian ada juga podcast di Spotify. Nah konten-konten apa yang Rahel sampaikan di platform-platform itu tadi? Kalau untuk konten selain untuk edukasi untuk anak berkebutuhan khusus, lebih ke mental health om. Karena saya berasal dari bimbingan dan counseling, maka saya perlu untuk bisa juga mensosialisasikan tentang psikologi. Nah kita masuk ke buku di tanganmu. Judulnya, Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Boleh lihat nggak? Boleh, ini spesial buat om. Keren, terima kasih. Keajaiban itu ada pada ibu. Terus ada tagline-nya, panduan orang tua, guru, dan pendamping dalam membimbing anak kebutuhan khusus. Bisa untuk siapapun sebetulnya. Bisa untuk siapapun juga, tapi lebih spesifik. Sasarannya, iya. Oke, apa yang kamu ceritakan di buku ini ya? Lagi-lagi, orang yang di sebelah kanan saya. Wuh, tepuk tangan orang yang di sebelah kanannya. Baik, ringkasannya apa yang kamu ceritakan di sini? Ini buku, saya, awalnya saya tulis perjalanan bagaimana mama, perjuangan mama, sampai di kondisi saat ini, seperti sekarang. Mungkin ibu bisa sampaikan sesuatu kepada ibu-ibu yang lain ya. Saya ingin, atau kepada semua orang tua lah, tentang bagaimana bisa ikhlas menerima dan dengan perjuangan tadi ya. Mendorong anaknya ikut seminar itu nggak gampang, Bu. Kalau saya sih nggak kepikir itu ya. Nah, apa yang bisa ibu sampaikan kepada para orang tua? Buat para orang tua, disabilitas, yang pertama itu harus ada penerimaan dulu. Nerima ikhlas dengan ikhlas. Kemudian, jangan lama-lama mikirin, harus move on cepat. Langsung ngambil langkah-langkah untuk bagaimana caranya anak kita supaya menjadi berdaya gitu. Bermanfaat. Gitu aja. Harus move on, jangan lama-lama. Iya, jangan lama-lama. Bersedih boleh. Boleh. Tapi jangan lama-lama. Benar, jangan lama-lama. Baik. Harus bergerak. Harus terus bergerak ya. Nah, kalau Rahel sampaikan apakah itu kepada orang tua, masyarakat, kepada teman-teman sesama disabilitas. Terserah, Rahel mau sampaikan apa untuk memberikan semangat bagi mereka semua? Mungkin saya pertama menyampaikan dulu kepada teman-teman kita yang disabilitas bahwa cari keunikan, keunikan kamu apa, kelebihan kamu apa. Mungkin kalau misalnya tadi, iya saya harus mandiri itu benar sekali. Tapi yang namanya hidup kadang-kadang kita juga makhluk sosial ya. Kita harus juga menghargai bahwa akan banyak juga orang-orang yang mau berbuat baik. Atau mungkin ada beberapa orang yang punya banyak sekali keterbatasan sehingga mungkin sulit untuk bisa berdikari 100%. Tapi yang penting adalah oke sekarang apa yang kamu bisa. Jadi jangan fokus ke ya aku masih belum bisa ini. Ya masih ketinggalan gitu. Jangan fokus ke itunya tapi fokus ke oke saya gak apa-apa ini kekurangan saya, ini keterbatasan saya tapi kelebihan saya apa. Itu dan buat orang tua penerimaan itu penting tapi jangan pasrah om. Oke penerimaan penting tapi jangan pasrah. Artinya? Penerimaan itu oke menerima kekurangan kelebihan anak, ini anakku dan tapi what next? Untuk anak ini apa? Kalau pasrah kan yaudah gak apa-apa lah, udah gak apa-apa gitu ya. Tidak berbuat apa-apa? Beda om, iya. Oke terus bagi masyarakat? Ya bagi masyarakat tadi ya. Lingkungan inklusif bukan hanya perkataan om tapi harus juga dibuktikan realisasinya seperti apa untuk kita. Baik. Terima kasih Rahel, terima kasih Bu Strik Muti ya. Dan ini ujung dari perbincangan kita, saya harapkan akan memberikan banyak inspirasi buat siapapun yang menonton acara ini. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel Youtube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada kesempatan untuk berbuat baik melalui benihbaik.com. Di sana ada penggalangan dana untuk membantu seorang nenek namanya Mbah Juminem yang sebatangkara di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Jadi nenek ini juga penyandang disabilitas, lengannya hanya sebatas siku. Sehari-harinya dia mencari nafkah dengan menjual sapu buatannya sendiri, berkeliling desa. Tetapi karena usianya dan belakangan ada penyakit jantung, dia tidak bisa lagi mencari daun-daun kelapa yang jatuh. Dan tidak bisa membuat sapu dengan baik dan berkeliling desa, maka dia mengimpikan punya satu kios kecil untuk bisa berdagang. Dan untuk itu dibutuhkan dukungan dari kita semua. Kalau Anda tergerak hatinya, Anda bisa klik benihbaik.com. Anda cari penggalangan dana dengan judul Lansia Difable, Hidup Sebatangkara, Jualan Sapu Lidi. Nah, Anda bisa berame-rame membantu agar Mbah Juminem bisa memiliki kios dan tidak harus berjalan keliling untuk menjual sapu lidi. Yang satu ikatnya 5.000 rupiah. Akhirnya, semoga episode kali ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.